Bacaan Liturgi Minggu 22 Oktober 2023, hari Minggu Biasa ke-29. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada kores yang tangan kanannya kupegang, untuk mendundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Demi hambaku Yaakub, dan demi Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, dan menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya dari terbitnya matahari, sampai terbenamnya. Orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikanlah kepada Tuhan Kemuliaan dan kekuasaan Menyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan Menyanyilah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku Berikanlah kepada Tuhan Kemuliaan dan kekuasaan Sebab maha besarlah Tuhan Dan sangat terpuji Ia lebih dasyat daripada segala dewata Sebab segala ala para bangsa adalah hampa Tetapi Tuhan Tetapi Tuhan, dialah yang menjadikan langit Berikanlah kepada Tuhan Kemuliaan dan kekuasaan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Hai suku-suku bangsa Kepada Tuhan sajalah Kemuliaan dan kekuasaan Berikanlah kepada Tuhan Kemuliaan dan kekuasaan Sujudlah menyembah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekuasaan Kemetarlah di hadapannya Hai seluruh bumi Katakanlah di antara bangsa-bangsa Ia akan mengadili bangsa-bangsa Dalam kebenaran Terima kasih Berikanlah Berikanlah kepada Tuhan Kemuliaan dan kekuasaan Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus Kepada jemaat di Thessalonica Salam dari Paulus Silvanus dan Timotius Kepada jemaat di Thessalonica Yang ada dalam Allah Bapak Dan dalam Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia Dan damai sejahtera Menyertai kamu Kami selalu mengucap syukur Kepada Allah Karena kamu semua Dan menyebut kamu Dalam doa kami Sebab kami selalu mengingat Akan amal imanmu Akan usaha kasihmu Dan ketekunan harapanmu Kepada Tuhan kita Yesus Kristus Di hadapan Allah Dan Bapak kita Saudara-saudara Yang dikasihi Allah Kami tahu Bahwa Allah Telah memilih kamu Sebab Injil Yang kami beritakan Disampaikan kepada kamu Bukan dengan kata-kata saja Melainkan juga Dengan kekuatan Dalam roh kudus Dan kepastian Yang kokoh Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Alleluia 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 Hendaklah kamu berjaya Di dunia Seperti bintang-bintang Sambil berpegang pada Firman kehidupan Alleluia 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 Inilah Injil suci Menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Orang-orang Orang-orang Farisi Berunding Bagaimana mereka Dapat menjerat Yesus Dengan suatu Pertanyaan Mereka Menyuruh Murid-murid Mereka Bersama Orang-orang Herodian Bertanya Kepada Yesus Guru Kami tahu Engkau adalah Seorang yang Jujur Dan dengan Jujur Mengajarkan Jalan Allah Dan Engkau Tidak Takut Kepada Siapapun Juga Sebab Engkau Tidak Mencari Muka Katakanlah Kepada Kami Pendapatmu Bolehkah Membayar Pajak Kepada Kaisar Atau Tidak Tetapi Yesus Mengetahui Kejahatan Hati Mereka Maka Ia Lalu Berkata Mengapa Kamu Mencobai Aku Hai Orang Orang Munafik Tunjukkanlah Kepadaku Mata Uang Untuk Pajak Itu Mereka Membawa Suatu Dinar Kepada Yesus Maka Yesus Bertanya Kepada Mereka Gambar Dan Tulisan Siapakah Ini Jawab Mereka Gambar Dan Tulisan Kaisar Lalu Kata Yesus Kepada Mereka Berikanlah Kepada Kaisar Apa Yang Wajib Kamu Berikan Kepada Kaisar Dan Kepada Allah Apa Yang Wajib Kamu Berikan Kepada Allah Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus DTONES JOKI